Langsung aja kita akan melihat bagaimana keseruan persiapan malam pergantian tahun di wilayah Indonesia bagian Barat. Saya ajak Anda untuk terbang ke wilayah Semarang. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Aili Giernaldi yang akan melaporkan suasana terkini di jelang tahun baru di Kota Semarang. Aili selamat malam, jadi gimana suasana di sana sekarang? Apa ada perbedaan dengan perayaan malam tahun baru dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya Irianda, suasana tahun baru sudah mulai terasa di Semarang ini. Antusias masyarakat juga sudah mulai terasa, hal itu juga mempengaruhi arus lalu lintas. Namun sejumlah petugas kepolisinya sudah dikerahkan untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran lalu lintas. Untuk lebih lengkapnya lagi, saat ini saya bersama Brijen Paul Agus Suryo Nugroho. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengamanan, marilah kita bertanya dengan Bapak Agus. Bapak selamat malam. Selamat malam. Bapak, untuk malam tahun baru, Bapak, pastinya ramai sekali masyarakat. Bagaimana, Pak, pengamanan arus lalu lintas di Semarang ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi operasi Lilian Candi 2023 sampai saat ini Alhamdulillah terkendali. Dan malam ini kita konsentrasi dalam rangka pengamanan perayaan tahun baru. Tradisi perayaan tahun baru di Semarang cukup terkendali. Dari pukul 18.00, arus lalu lintas masih normal. Namun pada pukul 22.00, kita sudah mulai rekaise lalu lintas. Jadi konsentrasi masa di samping di Simbang Lima, di perhotelan juga dilakukan sehingga ada beberapa konsentrasi-konsentrasi masa sehingga kondisi saat ini di kota Semarang masih terkendali. Arus lalu lintas padat, namun tidak sampai macet. Pulau lintas dan stakeholder lainnya sudah melakukan upaya-upaya bersama untuk mengalihkan arus-arus lalu lintas yang menuju ke Simbang Lima. Bapak, ini kan ada penutupan jalan, Pak. Sejumlah titik mana saja, Pak, yang ditutup untuk malam hari ini? Jadi akses yang menuju ke Simbang Lima itu lapis jiwa kita tutup, namun tidak absolutnya. Jadi bisa kita buka tutup, sampai saat ini kondisi lalu lintas masih lancar. Jadi kepadatan di Simbang Lima banyak yang berekreasi. Ini bagian daripada tradisi merayakan tahun baru dan kemungkinan nanti pada jam 00.00 kami semuanya masih konsentrasi untuk pengamanan di Simbang Lima. Terima kasih informasinya Bapak. Saudara, pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian untuk memastikan keamanan dan juga keamanan masyarakat jelang tahun baru 2024. Ajik Valentina.